Wakaf di bulan suci Ramadan yuk! Insya Allah, 2019, Yufit ganti kantor. Kami tunggu ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa di Masjid Manalul Ilmi di Desa Gedung Buluh berbalingga ini. Kita berharap semoga Allah SWT berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ada. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setiap ikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekena pendengar Radio Insani 88.8 FM di Perubalingga, Prokerto, Banyergara, Cilacap, Manusubu, Kebumen dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jemaah yang kami hormati, semua orang yang hidup di dunia ini tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bahkan beriman ataupun tidak beriman, itu pasti memiliki dua tujuan utama. Memiliki dua tujuan utama. Apa kira-kira? Yang pertama, ingin mendapatkan kebaikan. Berarti yang kedua, terhindar dari keburukan. Semua orang yang hidup di dunia ini tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa. Bahkan orang yang beriman maupun yang tidak beriman, mereka semuanya ingin satu, apa tadi? mendapatkan kebaikan. Yang kedua, terhindar dari keburukan. Walaupun mungkin cara pandang satu orang dengan orang yang lainnya terhadap kebaikan dan keburukan beda-beda, tapi intinya, mereka ingin mendapatkan kebaikan terhindar dari keburukan. kebaikan yang umum diinginkan oleh orang contohnya adalah sehat, apa lagi? kaya, apa lagi? istri yang salihah, kemudian anak yang soleh dan salihah, keimanan. Rata-rata orang hidup di dunia ini ingin mendapatkan itu semua. Sebaliknya, mereka ingin terhindar dari keburukan. Dan keburukan itu biasanya orang anggap contohnya adalah sakit, terus kemiskinan, musibah, termasuk juga dosa dan maksiat. Kebaikan adalah ibadah, keburukan, contohnya adalah dosa dan maksiat. Orang yang beriman untuk mencapai dua tujuan tersebut yaitu mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Orang yang beriman selalu menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan, orang yang beriman selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen kebaikan, dia bergantung kepada terhindar dari keburukan, dia juga bergantung kepada dan itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Contoh misalnya, doa ketika keluar masjid. Apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis riwayat muslim, Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau keluar dari masjid supaya membaca doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari karuniamu. Jadi kebaikan. Apapun kebaikan yang ingin kita dapatkan, entah itu berupa rizki yang barakah, berupa keimanan yang kuat, berupa keturunan yang sholih dan sholihah. Semuanya ini adalah karunia dari Allah. Makanya kita diajarin kalau keluar dari masjid minta karunianya Allah. Kebalikannya, kalau kita ingin terhindar dari keburukan, kita diajarin untuk mohon perlindungan kepada Allah. Contohnya, adalah bacaan zikir suri. Apa bunyinya? A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udhu bi kalimatillahi hitamati min syarri ma khalaqa. Apa artinya A'udhu? Aku memohon perlindungan. Kita memohon perlindungan kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Dalam hal ini, di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan adalah dengan kalimat-kalimat Allah. Yaitu dengan Al-Quran. Dari apa kita mohon perlindungan kepada Allah min syarri ma khalaqa. Dari keburukan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi, siapapun yang ingin terhindar dari keburukan, entah itu keburukan berupa godaan syaitan, entah itu keburukan berupa hawa nafsu, entah itu keburukan berupa penyakit, atau keburukan apapun, kita diajarin untuk minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang perawi yang mendengar hadith tadi, yaitu bacaan Zikir Suri, berapa kali? Tiga kali. Seorang perawi yang bernama Suhail, beliau bercerita, Fakana ahluna ta'allamuha Fakanu yakulunaha kulla laylatin faludighat jariyatun minhum falam tajid laha wajaa Kata Suhail, begitu keluarga kami tahu bacaan tersebut, bahwa Nabi SAW mengajarkan agar setiap sore kita membaca Zikir tadi, berapa kali? Tiga kali, begitu keluarga kami tahu tuntunan tersebut, maka keluarga kami semuanya, istrinya, anaknya, pembantunya, semuanya mulai mereka mengetahui amalan tersebut, langsung mereka praktekan, setiap sore baca itu, hingga datang suatu hari, hingga datang suatu hari, salah satu diantara putri kami tersengat binatang berbisa tidak disebutkan di situ binatangnya apa? bisa ular, bisa ala cengking, apa lagi? tawon, ya, kemudian apa? diteritakan sama beliau, falam tajid laha wajah ternyata setelah disengat itu tidak ada efek sakit apapun sebagai manfaat dari bacaan a'udhu bi kalimat illah hitamati min syarri ma'khana maka jangan pernah lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah dan salah satu bacaan terbaik untuk memohon perlindungan adalah surat yang akan kita belajar di hari ini surat apa? surat anas makanya Nabi SAW menamakan surat anas dengan surat al-falak dua surat ini Allah Nabi SAW menamakan al-mu'awwidatayni apa al-mu'awwidatayni? dua bacaan perlindungan dan Nabi SAW sering menggunakan dua surat ini untuk meruqiyah untuk mengobati keluarganya termasuk juga beliau membacakan ini kepada dua cucu kesayangannya siapa? Al-Hasan dan Al-Hussein dan tidak mungkin Nabi SAW memilih suatu bacaan untuk dua cucu yang beliau sayangi melainkan pasti bacaan itu bacaan yang istimewa maka insyaAllah kita akan belajar surat yang mulih ini itu surat anas secara ringkas insyaAllah silahkan dibaca A'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-lazhi yuwaswisu fii sudurin nas minal jinnati wal nas ayat yang pertama bunyinya apa? kul kul a'udhu bi-rab binnas kul apa artinya kul katakanlah a'udhu aku memohon perlindungan bi-rab binnas aku mohon perlindungan kepada robnya manusia nanti nanti akan disebutkan mohon perlindungan dari apa pertama mohon perlindungan kepada siapa terlebih dahulu baru kemudian mohon perlindungan dari apa maka kita awali dengan ayat yang pertama Allah berfirman kul apa artinya kul tadi katakanlah Nabi s.a.w disuruh oleh Allah untuk mengatakan a'udhu bi-rab binnas berarti yang disuruh cuma Rasul s.a.w saja tidak karena apa yang disampaikan kepada Rasul s.a.w oleh Allah adalah merupakan ajaran yang perlu diperaktikan oleh umatnya Nabi Muhammad s.a.w maka ayat ini bukan hanya berlaku buat Rasul s.a.w kul katakanlah a'udhu aku memohon perlindungan manusia itu adalah zat yang lemah tanpa adanya perlindungan dari Allah tidak mungkin manusia bisa menghadapi keburukan keburukan yang ada di muka bumi termasuk apa yang nanti di akhirat makanya kita disuruh diajarin sama Allah supaya kita minta perlindungan siapa yang kita minta perlindungan Rabbin nas Rabb kemarin sudah kita jelaskan artinya ketika kita membahas tentang surat al-fatihah alhamdulillahi Rabbil alami Rabb itu adalah pencipta Rabb itu adalah penguasa Rabb itu adalah pemilik Rabb itu adalah pengatur apa tadi Rabb adalah pencipta Rabb adalah penguasa Rabb adalah pemilik Rabb adalah pengatur jadi Allah subhanahu wa ta'ala Rabb Allah adalah penciptanya manusia Allah adalah apa yang kedua tadi penguasanya manusia Allah adalah pemiliknya manusia Allah adalah pengaturnya manusia ketika kita membaca ayat ini maka kita menyadari bahwa kita manusia yang menciptakan kita yang mengatur kita yang menguasai kita yang memiliki kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika kita diatur oleh Allah kita tidak akan protes karena kita adalah makhluk ciptaan Allah kita adalah hamba yang dikuasai oleh Allah kita adalah hamba yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita adalah milik Allah kita adalah ciptaan Allah kita adalah hamba yang dikuasai oleh Allah maka kita pun harus siap untuk diatur oleh Allah maka aneh bin ajaib orang yang menyadari bahwa dia ciptaan Allah kemudian ketika diatur sama Allah dia protes ini aneh bin ajaib kalau gak mau diatur sama Allah pindah gak usah di bumi pindah kemana Pluto Mars Mars dan Pluto juga dikuasai Allah makhluk ciptaan Allah mau pindah kemana orang tinggalnya di buminya Allah kok gak mau diatur sama Allah subhanahu baca cari tempat sendiri sana kalau gak mau diatur sama Allah qul a'udhu birabb bin nas abad tidak rab pencipta penguasa pemilik pengatur qul a'udhu birabb bin nas ayat yang pertama berikutnya ayat yang kedua apa bunyinya malik nas malik nas cara membacanya cuma satu saja maliki pendek tidak malik nas berbeda dengan surat al-fatihah apa surat al-fatihah maliki yawmiddin boleh dibaca maliki yawmiddin dan dua-duanya sama-sama kiraah yang mu'dabar bacaan yang mutawatir yang bisa dibaca dan diperaktikan tapi kalau ayat yang kedua dari surat nas yaitu malik nas itu cuma dibaca dengan bacaan pendek saja maliki sedangkan yang membaca malik nas itu bacaan yang syaz bacaan yang ganjil ganjil itu bukan kebalikannya genap ganjil ini maksudnya aneh ya aneh tidak umum dan dari sisi makna juga lebih cocok malik 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 nas apa artinya malik raja ya kalau malik malik apa kemarin pemilik apa pemilik kalau kita baca dengan malik nas nanti maknanya sama dengan robin nas karena salah satu makna dari rob adalah apa tadi pemilik ya berarti pengulangan ini seakan-akan seakan-akan tidak ada manfaatnya karena maknanya sama dengan ayat yang sebelumnya maka malik yang betul adalah malik nas apa tadi malik rajanya manusia apakah diantara manusia tidak ada raja manusia ada gak raja ada terus bedanya apa Allah sebagai raja dengan manusia sebagai raja raja ya ada apa-apa perbedaan yang lainnya selain Allah adalah rajanya para raja bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya sebagai raja tidak terbatas waktu dan tempat tidak terbatas apa waktu dan tempat kalau raja manusia terbatas waktu dan tempat waktunya terbatas berapa periode dua periode ya lima tahun kemudian lima tahun lagi setelah itu gak boleh lagi nyalon toh seandainya ada seorang diktator yang dia bisa mengakali undang-undang maka dia akan berkuasa 30 40 50 tahun terus mati setelah itu selesai sebagai raja ada expire-nya ada kedalu warsan itu kalau raja manusia terbatas waktu sama terbatas tempat rajanya Saudi ya kuasanya di Saudi saja rajanya Inggris ya kekuasanya di Inggris saja ada gak raja dunia sekjen BBB itu bukan rajanya dunia seandainya ada rajanya dunia pun tetap terbatas tempatnya karena jumat dimana di dunia nanti ketika di akhirat mau tidak mau dia harus mencopot jabatan rajanya maka maka satu-satunya raja yang mutlak kekuasaannya tidak terbatas waktu ruang tempat adalah Allah subhanahu maka maka di ayat yang kedua ini Allah berfirman malikin nas ayat yang ketiga apa bunyinya ilah in nas kita sudah bahas ketika pengajian rukun islam ketika kita membahas kalimat mulia la ilaha illallah apa artinya ilah sesembahan berarti ilah nas artinya adalah sesembahannya manusia dan ini sangat paslah sekali ditaruh di ayat yang ketiga bukan ditaruh di ayat yang pertama atau kedua kenapa demikian karena setelah kita mengetahui Allah itu siapa baru kemudian kita menyembah yang kita kenal yaitu siapa Allah bagaimana kita akan menyembah sesuatu yang kita tidak kenal maka Allah kenalkan dulu kepada kita yang akan kalian sembah itu adalah robbin nas terus apalagi malikin nas inilah yang akan kalian sembah maka ayat yang ketiga bunyinya ilah nas sesembahannya manusia seakan Allah ingin mengajarkan kepada kita sebelum kita beribadah kepada Allah kenali dulu Allah emang kalau gak kenal bagaimana ustaz ya kalau gak kenal gak saya makanya kita akan sering merasa ibadah itu berat beban dibawa untuk sholat rasanya sulit berat dibawa untuk puasa kapan rampung dibawa taraweh kisipirang roh hangat orang rampung rampung apalagi kisip mulai kisip teman itu semua permasalahan akan selesai ketika kita cinta kepada Allah dan tidak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala we think tersno jalaran soko kulinu orang sayang itu karena sering mengenal memahami mengerti maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilahin nas satu-satunya yang berhak untuk disembah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi ibadah itu apa ibadah itu adalah setiap perkataan atau perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang dicintai dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa ibadah setiap perkataan atau perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang dicintai dan diridui oleh Allah jadi ibadah itu ada yang bentuknya perkataan contohnya zikir apa lagi baca quran apa lagi apa azan apa lagi komat apa lagi ngajar kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu semuanya adalah ibadah yang harus dipersembahkan kepada Allah setiap perkataan dan perbuatan apa contohnya perbuatan sholat sodaka haji menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan imatotul adha sesuatu yang mengganggu semuanya bukan cuma duri ya termasuk beling apalagi paku apa lagi batu polisi tidur itu ganggu itu ya tergantung polisi tidurnya berlebihan atau tidak ada sebagian orang bikin polisi tidur gak kira-kira ya gak suks standar terlalu tinggi kasihan orang yang lagi hamil tua berlebihan pesan brocol nanti ya polisi tidur penting lah tapi ya jangan berlebihan ya itu perbuatan yang terlihat yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang terlihat tadi sudah banyak contoh yang tidak terlihat apa takut kepada Allah terus mengharap surganya Allah terus ikhlas apa lagi tawakkal murakobah apa murakobah merasa diawasi oleh Allah semua ibadah ini yang dicintai dan dilihat oleh Allah harus dipersembahkan untuk Allah saja itu makna dari ilah hinnas ini ayat yang berapa yang ketiga setelah kita menyebutkan kepada siapa kita memohon perlindungan yaitu intinya kepada Allah yang di dalam tiga ayat itu Allah sebutkan tiga namanya yang pertama Rab yang kedua Malik yang ketiga ilah jadi ada tiga asma'ul husna yang Allah sebutkan di awal surat anas yang pertama apa tadi Rab terus Malik terus ilah setelah kita sebutkan siapa yang kita minta perlindungan dan ini mengajarkan kepada kita masalah apapun mintalah perlindungan kepada Allah karena Allah adalah Rab karena Allah adalah Malik karena Allah adalah ilah setelah disebutkan kepada siapa kita minta perlindungan baru disebutkan kita minta perlindungan dari apa apanya itu disebutkan di ayat yang keempat apa punya ayat yang keempat min syarril was wasil khannas min dari syarril keburukan berarti apa yang akan disebutkan setelah ini adalah keburukan bahkan bahkan di dalam sumber di dalam tafsir as-sa'di yang jenengan pegang dipegang gak itu dipegang dipegang kok ya disitu apa disebutkan setan merupakan pangkal dan materi dasar segala kejahatan jadi sumber kejahatan pangkal kejahatan itu ada di setan karena sumbernya maka untuk minta perlindungan kita perlu disebutkan tiga asma'ul husna sekaligus karena ini sumbernya bukan sekedar perpanjangan tangannya saja ada gak perpanjangan tangan setan ada contohnya ya banyak ada maling makanya tangannya panjang ya ada dukun ada tukang sihir ya ini mereka perpanjangannya setan nah berartikan lebih parah sumbernya karena kita mohon perlindungan kepada Allah dari sumbernya keburukan dari sumbernya kejahatan maka kita perlu untuk menyebutkan tiga asma'ul husna sekaligus waswas min syarril waswas sebagian ulama menafsirkan waswas itu adalah setan jadi dari keburukannya setan setan itu sifatnya apa setan itu sifatnya al-khanas al-khanas itulah yang maju mundur apa yang maju mundur maju untuk mengganggu mundur untuk bersembunyi kapan setan maju kapan setan mundur kapan majunya kalau kita gak zikir mundurnya kapan kalau kita zikir kira-kira setan yang jenengan maju apa mundur kalau jenengan merasa gangguannya terlalu hebat berarti setannya lagi maju terus dan itu pertanda bahwa kita lagi lagi tidak zikir kalau jenengan pengen setannya mundur terus maka zikir terus makanya setannya orang yang zikir dengan setannya orang yang tidak zikir beda setannya orang yang rajin zikir dengan setannya orang yang tidak rajin zikir beda bedanya apa ya yang satunya setannya gemuk yang satunya setannya kurus dan jenengan yang gemuk jangan minder dulu yang kurus jangan pede dulu karena tidak ada hubungannya dengan postur tubuh jenengan bukan setan yang gemuk bisa berada di tubuh manusia yang kurus dan setan yang kurus bisa berada di tubuh manusia yang gemuk gemuk kurusnya setan itu tergantung rajin tidaknya kita berzikir semakin kita rajin berzikir maka setan yang ada di dalam tubuh kita semakin kurus karena dia tidak mendapatkan asupan gizi sebaliknya setan yang ada di tubuh orang yang tidak pernah zikir gemuk kinuk kinuk karena setiap hari dikasih asupan gizi apa itu dosa maksiat sehingga orang-orang yang tidak pernah berzikir godaan setanya hebat sehebat hebatnya kalau anda merasa godaan ini sangat kuat mau goda anda untuk berbuat maksiat berbuat dosa ingat pasti saat itu kita lagi jarang zikir jarang baca Quran jarang berdoa pasti maka bagaimana supaya kita bisa memukul mundur setan banyak berzikir maka orang yang beriman Allah sebutkan di dalam Al-Quran orang yang beriman dan itulah orang orang yang berzikir mengingat Allah kiamat ketika sedang berdiri dan ketika sedang duduk dan ketika mereka sedang berbaring jeneng 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 lagi ngapain duduk berzikir berzikir apa kami mau zikir siapa coba yang dari subhanallah alhamdulillah wala ilai ada mulutnya tadi gak komat kami ini jeneng ini sedang zikir sekarang mendengarkan pengajian itu adalah zikir makanya Nabi S.A.W. berpesan kalau kalian lewat taman surga maka mampirlah kalau lewat apa taman surga suruh mampir kok taman surga Nabi S.A.W. menyampaikan ini saat beliau sedang di dunia maka para sahabat heran wahai rasul di dunia ini dimana ada taman surga mereka bertanya ya rasulullah wa mariyadul jannah taman surga itu apa wahai rasul baru kemudian beliau jelaskan hilaku zikiri taman surga itu adalah majlis zikir majlis taklim jadi kita ini sekarang sedang zikir tapi mulutnya tidak berkomat kamit zikir itu gak mesti mulut yang berkomat kamit telinganya ini yang mendengar hati yang menyerap ini berarti kita sedang berdikir makanya setelah orang menghadiri pengajian dia akan merasakan efek ketenangan di dalam hatinya karena dia habis zikir ala bidhikrillahi tatmain null kulub dengan berdikir itu hati akan tenang salah satu bentuk zikir adalah ngaji menghadiri pengajian ini kita lagi zikir makanya selesai pengajian hati kita tambah tenang orang yang terbiasa ngaji kemudian dia tidak ngaji seminggu maka dia akan merasa gelisah ada sesuatu yang hilang asupan gizinya berkurang min syarril waswasil khonnas apa tadi khonnas maju mundur kapan maju ketika tidak berdikir kapan mundur saat kita berdikir berikutnya Allah sebutkan kerjaannya setan Allah sebutkan kerjaannya setan yaitu ayat kelima apa bunyinya ayat kelima Allah sebutkan alladzi yuwas wisu fisu sudur innas waswasa yuwas wisu artinya adalah bisikan artinya adalah bisikan bisikan berarti lirih apa keras lirih makanya godaan syaitan Itu halus Kadang-kadang orang tidak sadar Bahwa dia sedang Digoda setan saking amanya Saking halus Dia semangat beribadah Semangat beribadah Dia tidak sadar bahwa Semangatnya ini karena dilihat sama orang Akhirnya jadi ibadah atau bukan Bukan Jadi dosa Dia pikir dia sedang beribadah Padahal dia sedang melakukan perbuatan dosa Maka bisikan setan itu halus Dan sering orang Terjebak dengan bisikan itu Saking apanya Saking halus Liciknya setan Dia bisa membuka untuk manusia 99 pintu kebaikan Untuk menjurmuskan dia Kepada satu pintu keburukan Dibukakan berapa? 99 pintu Sebenarnya tujuannya Bukan 99 itu Dia punya target Menjurmuskan dia Kedalam satu pintu Keburukan Maka waspada Maka Waspada Nanti Antum sudah belajar tahsin disini ya Nanti pulang mungkin disuruh ngajarin tahsin Yang diajarin Mbak-mbak Hati-hati Makharijul huruf Iya makharijul huruf itu kan di mulut Coba mulutnya buka dikit Ini bedanya So' sama sin Coba lidahnya Hati-hati Saking halusnya Sampai kita tidak sadar Bahwa kita sedang Berbuat maksiat Bukan sedang Beramal Soleh Tapi kan saya ngajarin istri Ya istri Rapa-apa Ngajarin istri Ngajarin siapa lagi? Anak Ngajarin Adik Kakak Kandung Silahkan Nggak masalah Mbak Putri Mbak Putri Gue diulang Jadi Was-was itu artinya apa? Bisikan Was-was juga artinya Suara gemerincing berhiasan Apa? Suara gemerincing berhiasan Sehingga Bisikan setan Itu pasti Kelihatan indah Seperti Suara Gemerincing berhiasan Wanita mana Yang kuat Melihat gemerincing Perhiasan gelang Misalnya Sudah janji Ini yang terakhir Saya nggak minta lagi Sudah benar Terakhir ini Pak Arbada Temenan lho Renjeluk Mening lho Nung mau Wisake Iya Iya janji Janji Bada berikutnya Pisar Mening lah Terakhir Perhiasan itu Membuat orang Tergiur Begitu pula Godaan setan Godaan setan Itu menggiurkan Sesuatu yang haram Dipoles oleh setan Supaya kelihatan Halal Indah Makanya orang Indonesia Punya pepatah Rumput Tetangga Lebih Hijau Dari rumput Sendiri Pahala rumput Tetangga Itu bisa jadi Lebih tua Lebih hitam Iya Lebih bau Iya Tapi karena Dihiasi oleh Siapa Setan Maka nenek-nenek Usia 71 tahun Kayak gadis 17 tahun Karena di apa Dipoles Dipermak Sama setan Maka maksiat Selalu Dihiasi oleh setan Miras Juga Ini kalau Enggak minum Ini Kamu Enggak bisa Fly Kalau Kamu Minum Ini Ekstasi Ini Maka Masalah Semuanya Akan Selesai Kamu Ini kalau Enggak Ngerokok Ini Kamu Pikilannya Itu Akan Buntet Ini Semuanya Adalah Polesan Dari Siapa Setan Sudur Artinya Adalah Dada Padahal Sebenarnya Yang dibidik Oleh setan Itu Bukan Dada Tapi Isinya Dada Apa Itu Hati Kenapa Disebutkan Sudur Di sini Karena Hati Itu Cangkangnya Adalah Dada Bungkusnya Hati Itu Adalah Dada Maka Maka Yang digoda Sama Setan Pertama Kali Hati Maka Orang Yang Hatinya Beriman Kuat Setan Gagal Makanya Dalam Ayat Al-Quran Disebutkan Illa Ibadaka Minhumul Mukhlasin Awal Ayatnya Apa Setan Bersumpah Setelah Diusir Dari mana Surga Apa Kata Setan Wahai Rabbi Aku Bersumpah Akan Menyesatkan Semua Manusia Ini Sumpahnya Siapa Setan Makanya Permusuhan Antara Setan Dengan Manusia Adalah Permusuhan Sejak Zamannya Ayah Anda Kita Siapa Adam Al-Islam Setan Itu musuh Pebuyutan Semenjadi Usir Dari Surga Iblis Bersumpah Dihadapan Allah Aku Bersumpah Akan Menyesatkan Semua Manusia Kecuali Kecuali Illa Ibadaka Minhum Illa Illa Ibadaka Minhumul Mukhlasi Ada Hamba Hambamu Ya Allah Yang Tidak Bisa Kami Sesatkan Siapa Hamba Hambamu Yang Mukhlasi Di dalam Sebuah Kiroah Mukhlisin Apa Mukhlisin Orang Orang Yang Ikhlas Ikhlas Tempatnya Dimana Di hati Maka Orang Yang Hatinya Bener Keikhlasannya Tinggi Setan Angkat Tangan Maka Kalau Kita Pengen Selamat Dari Kodaan Setan Yang Pertama Kali Digarap Itu Adalah Hati Bukan Berarti Kita Tidak Memperhatikan Penampilan Luar Jadi Manusia Itu Ada Lahir Ada Batin Batin Itu Tadi Ya Hati Bukan Berarti Kita Tidak Perlu Memperhatikan Penampilan Luar Kita Pakaian Kita Peci Kita Baju Kita Sepatu Kita Silahkan Akan Tetapi Jangan Sampai Perhatian Kita Terhadap Casing Luar Kita Mengalahkan Perhatian Kita Kepada Hati Kita Indikatornya Apa Indikatornya Adalah Ketika Baju Putih Kita Kena Kotoran Maka Kita Tahan Merasa Malu Untuk Memakai Baju Putih Yang Kena Kotoran Itu Maka Kita Pun Segera Pengen Untuk Mencuci Tapi Apakah Itu Kita Lakukan Ketika Hati Kita Kotor Ketika Hati Kita Kotor Apakah Kita Pengen Bergegas Untuk Membersihkan Hati Itu Supaya Bersih Lagi Atau Kita Merasa Nyaman Nyaman Saja Ketika Ketika Hati Kita Tercoret Dan Tercoreng Dengan Sebuah Dosa Dan Masyiat Apakah Kita Merasa Gelisah Sebagaimana Gelisahnya Baju Kita Ketika Kejatuhan Kotoran Cicak Walaupun Cuma Kecil Apakah Kita Merasa Gelisah Dengan Bau Dosa Yang Ada Dalam Hati Kita Seperti Gelisahnya Kita Dengan Bau Kotoran Cicak Yang Jatuh Di Peci Kita Harusnya Seperti Itu Karena Keselamatan Kita Dari Godaan Setan Itu Diawalah Dari Perbaikan Hati Kita Keikhlasan Kita Tawakal Kita Murokobah Kita Rasa Takut Kita Kepada Allah Harapan Kita Terhadap Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Semua Yang Akan Membuat Fisik Kita Menjadi Baik Iza Soluhat Soluhal Jasad Kudlu Kalau Hati Ini Baik Maka Seluruh Anggota Tubuh Akan Ikut Baik Min Syarril Waswasil Khanas Alladhi Yuwaswisufi Sudurinnas Dan Di antara Bisikan Dan Tipu daya Setan Adalah Penyakit Waswas Penyakit Apa Waswas Penyakit Waswas Yang Ada Dalam Literatur Buku Para Ulama Itu Mungkin Kalau Diterjemahkan Di dalam Bahasa Kita Penyakit Ragu Ragu Penyakit Apa Ragu Ragu Penyakit Ragu Ragu Ini Ada Yang Sifatnya Dalam Akidah Dan Keyakinan Ada Yang Sifatnya Dalam Amalia Keseharian Keraguan Dalam Akidah Adalah Meragukan Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Na'udhu Kalau Keraguan Dalam Amalan Contohnya Adalah Orang Yang Ragu Aku Si Mau Wist Wutu Batal Apa Hurung Kayaknya Tadi Ada Angin Lewat Ya Aku Batal Apa Enggak Akhirnya Wutu Lagi Setelah Wutu Kemudian Kayaknya Batal Lagi Wutu Lagi Kayak Batal Lagi Wutu Lagi Ini Namanya Penyakit Apa Was Termasuk Penyakit Was Was Anak Ketika Buang Air Ketika Buang Air Sehingga Ada Ada Orang Kalau Buang Air Belum Itu Belum Apa Ini Kayaknya Belum Tuntas Bahkan Ada Yang Pake Cotton Bat Dimasukin Supaya Tidak Ada Sisanya Penyakit Apa Was Was Ini Tadi Sarung Saya Basah Kenapa Air Wudu Atau Air Seni Akhirnya Ganti Bajo Nanti Basah Lagi Ini Apa Ganti Bajo Atau Kita Berwudu Misalnya Kemudian Karena Percikan Air Wudu Ini Basah Air Bias Ada Juga Was Was Orang Mau Sholat Takbir Allah Kayaknya Urung Bener Allah Orang Dawa Allah Kurang Khusuk Itu Bisa Sampai Sepuluh Kali Dan Itu Semua Penyakit Was Caranya Bagaimana Ustadz Mengatasinya Abaikan Apa Abaikan Abaikan Itu Artinya Apa Cuek Gak Usah Pedulikan Nah Urung Wudu Aja Cuek Kewis Wudu Udah Wudu Kemudian Ada Ragut Abaikan Sekali Jenengan Turuti Besok Dua Kali Jenengan Turuti Besok Tiga Kali Jenengan Turuti Sampai Sepuluh Kali Lama Lama Jenengan Menjadi Orang Stres Karena Penyakit Apa Was Was Alladhi Yuwas Wisu Fisudurin Terakhir Apa Minal Jinnati Wannas Allah Jelaskan Bahwa Yang Menggoda Kita Dua Unsur Al Jinnati Siapa Wannas Manusia Apakah Dua Jenis Ini Bisa Berkolaborasi Sangat Bisa Makanya Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Yuhi Ba'duhum Ila Ba'din Zukhrufal Qawli Hurura Itu Dalam Surat Al-An'am Ayat 112 Musuhnya Para Nabi Dan Juga Kita Semuanya Adalah Setan Jin Dan Setan Manusia Kedua Jenis Setan Ini Jin Dan Manusia Yuhi Ba'duhum Ila Ba'din Zukhrufal Qawli Hurura Saring Berkolaborasi Untuk Membisikkan Perkataan Perkataan Yang indah Sebagai Tipuan Contoh Kolaborasi Antara Jin Dan Manusia Adalah Para Dukun Jadi Dukun Itu Bisa Tahu Ini Tahu Ini Tahu Ini Itu Adalah Karena Dia Punya Infor Jin Apa Infor Jin Bukan Infor Men Men kan Manusia Ya Maka Informasinya Dari Jin Apakah Jin Memberikan Informasi Gratis Oh Ya Tidak Tidak Ada Makan Siang Gratis Ya Ada Timbal Baliknya Apa Timbal Baliknya Penyembahan Kepada Jin Tersebut Makanya Para Dukun Terperkok Di kamar Mandinya Ada Ayat-ayat Al-Quran Ditulis Ditulis Dengan Darah Haid Menulis Ayat Al-Quran Dengan Darah Haid Di WC Bahkan Ada Di antara Mereka Yang Menjadikan Mushaf Al-Quran Sebagai Sepasang Sandal Digunakan Untuk Sandal Masuk Ke WC Itu Timbal Baliknya Dari Siapa Dukun Supaya Dapat Informasi Ya Jinnya Dapat Informasi Dari Mana Nyolong Nyolong Berita Dari Langit Kok Bisa Tertolong Iya Karena Ada di antara Jin-jin Itu Yang Sempat Mencuri Berita Dan Tidak Terkena Lontaran Bintang Karena Salah satu Fungsi Bintang Adalah Rujuman Lishayati Sebagai Pelontar Untuk Melempari Setan Setan Yang Mencuri Berita Kemudian Setan Mencuri Berita Disampaikan Kepada Dukun Lalu Dukun Dipoles Dengan Seratus Kedusta Jadi Tidak Murni Beritanya Makanya Dukun Itu Biasanya Ketika Paranormal Orang Tidak Pintar Para Tidak Normal Itu Mereka Itu Biasanya Kalau Ngasih Informasi Informasi Yang Sifatnya Umum Pada Tahun 2019 Akan Terjadi Gonjang Ganjing Ya Mestilah Gonjang Ganjing Akan Terjadi Banyak Bencana Alam Indonesia Memang Ya Daerahnya Ada Ini Ada Tahun Depan Banyak Orang Meninggal Orang Saya Ngomong Bencana Ke Mati Umahmu Namping Gindalan Jendelannya Mada Ngalor Nasi Ngalor Nasi Nidul Kayak Gitu Orang Percaya Insyaallah Kita Lanjutkan Besok Tafsir Surat Berikutnya Ini Surat Al-Falaq Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Kita Semuanya Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wati Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Asyadu Terima kasih.